melayani lahir dan batin itu seperti apa sih? nah ini yang agak berat, lahir batin batin ini yang agak berat bagaimana kalau ibu sudah usia senja maka sesungguhnya pelayanan bagi seorang suami yang paling penting dan itu akan memikat hatinya adalah ahlak ahlak, istri tidak terlalu cantik tapi ahlaknya baik itu yang memikat hati suami istri tidak terlalu cerdas, tapi ahlaknya baik maka tertutupi ketidakcerdasannya itu dengan ahlak yang mulia maka yang dibutuhkan seorang suami sebenarnya yang paling mendasar adalah ahlak satu diantara ahlak itu dia pandai menghargai suaminya menghargai dari segi apa? satu menghargai mertuanya jangan sampai mertua datang ibu mempertontonkan sifat yang jelek ahlak yang baik itu menghormati suami ahlak yang baik itu adalah bertutur kata yang lembut depan suami ahlak yang baik itu tidak pernah keluar rumah tanpa izin suami kalau ini semua baik ahlaknya baik insya Allah siapapun yang goda suaminya dia akan berkata minta maaf ya dek ya ada bidadari di rumah saya masya Allah meskipun kelak ketika ibu sudah tidak bisa melakukan kewajiban servis suami terhadap batin batin kan sudah tahu tau ibu ketika tidak ada tapi suaminya akan ingat wah saya tidak mampu dia menyakiti hati istri saya kenapa? dia baik betul baik betul tidak sedikit suami yang curhat sama saya ustad ada perempuan yang goda saya bahkan istri saya sudah bilang sudah lah bang kau kawin lagi aja daripada aku berdosa tapi aku tidak bisa lakukan kenapa? istri saya baik sekali sehingga suami itu juga sangat terpengaruh dari kemuliaan ahlak istri